Proteksi income itu sebenarnya kita harus miliki pada saat kita ini menjadi orang yang produktif. Kita menjadi orang yang memberikan nafkah pada orang di sekitar kita. Contoh saya, saya sebagai kepala keluarga dalam keluarga saya, pada saat itulah saya sudah harus memiliki yang namanya asuransi untuk proteksi income. Kenapa? Kalau terjadi resiko pada diri saya, saya tetap harus memastikan income tetap jalan kepada keluarga saya. Kalau misalkan saya terjadi resiko tutup usia, maka ada sejumlah dana warisan agar gaya hidup keluarga saya yang saya tinggalkan tetap berjalan sesuai normal apa adanya. Jangan sampai pada saat saya terjadi resiko tutup usia, anak atau istri yang saya tinggalkan secara ekonominya makin drop. Jadi bagusnya pada saat kita sudah produktif, disitulah dan pada saat kita sudah menjadi memberi nafkah atau tulang punggung dalam keluarga kita. Artinya kalau memberi tulang punggung itu bisa jadi saya terhadap keluarga kecil saya, atau misalkan ada juga, misalkan saya masih single, saya memberikan tambahan income buat orang tua saya di rumah. Nah artinya disitulah saya harus sudah memiliki namanya proteksi income ini. Yang semua itu ya tadi. Kalau untuk yang bersama investasi, sekarang kita mulai masuk ke investasinya ya 20%. Tadi, investasi apa aja yang harus kita punya di luar asuransi kesehatan dan proteksi income ini tadi? Oke, kalau ngomongin investasi sebenarnya banyak ya. Tapi sebenarnya yang simple aja yang kita perlu tahu adalah tujuan yang kita mau. Yang tujuan kita mau ada apa? Contoh misalkan apa sih tujuannya untuk jangka pendek kah, atau jangka menengah, atau jangka panjang. Oke. Nah kalau ngomongin saya boleh singgung lagi dengan berhubungan dalam asuransi, sebenarnya disini ada yang namanya, dalam proteksi income kita ngomongin ada yang namanya pendidikan. Oke. Ini masuknya ke situ juga ya ternyata? Nah pendidikan ini juga penting, karena ada program yang bisa mengkombain antara investasi yang tujuannya untuk pendidikan anak kita, dan di satu sisi itu akan menjadi asuransi juga, atau proteksi. Nah proteksinya apa? Berupa uang pertanggungan. Jadi kayak yang tadi juga ya. Betul, jadi banyak sekali program-program sekarang yang kita sebut unit link ya. Itu juga kan semuanya tuh mencakup di dalamnya. Nah itu kalau kita udah ngomongin unit link, artinya kita udah mendapatkan dua manfaat. Artinya kita juga dalam satu portfolio, kita mendapatkan investasi, tapi kita harus tahu, biasanya kalau unit link itu bagusnya, kita tujukannya itu untuk jangka panjang. Jangan digunakan untuk jangka pendek. Kalau untuk jangka pendek, bagusnya yang lain. Artinya apa? Contoh seperti kita mungkin deposito, obligasi negara, dan lain-lain, yang sifatnya tidak ada biaya yang besar di depan untuk jangka pendek. Tapi kalau untuk jangka panjang, lebih bagus kita gunakan unit link. Kenapa? Karena di satu sisi akan menjadi investasi. Investasi juga kan, di dalamnya ada macam-macamnya juga. Betul, untuk pendidikan anak kita. Dan di satu sisi ada asuransinya. Nah asuransinya kita ngomongin apa? Proteksi income. Nah banyak masyarakat awam di sini yang salah persepsi, salah kaprah. Pada saat kita ngomongin proteksi atau asuransi pendidikan, banyak mereka berpikir bahwa yang namanya asuransi pendidikan seperti menabung. Menabung, bagaimana saya menabung, saya nanti akan tabungan saya, akan saya pakai untuk pendidikan anak saya nanti. Oke, nah tapi lebih tepatnya adalah bagaimana pada saat saya punya program asuransi pendidikan, mendapatkan dua manfaat. Pertama adalah untuk jangka panjang memastikan agar kita mendapatkan nilai yang kita mau pada saat dia nanti kuliah. Tapi di satu sisi harus ada proteksinya. Bagaimana kalau saya terjadi resiko, itu tadi mengalami misalkan sakit kritis, cacat tetap total, atau bahkan sampai tutup usia. Contoh simple saja, kalau saya hanya cuma nabung saja, investasi manapun, tanpa ada proteksi, misalkan baru tiga tahun, tiba-tiba saya terjadi resiko tutup usia. Nah itu yang bahaya, kenapa? Artinya apa? Anak saya dalam hal pendidikannya, dia hanya mendapatkan total dari investasi selama tiga tahun saja. Sedangkan dia dibutuhkan itu dalam waktu untuk sampai dia umur 18 sampai 20 tahun lagi. Sehingga otomatis seharusnya hitungan gampangnya tidak cukup. Benar ya? Nah jadi, bagusnya apa? Bagusnya apa? Harus ada proteksinya. Jadi kalau saya terjadi resiko tutup usia, maka dari perusahaan asuransi akan memberikan berupa uang santunan sebesar yang kita inginkan pada saat kita beli di awal.